Intro Dengan semangatnya dalam pendidikan, Bapak Awaluddin memperoleh beasiswa di University of Pittsburgh dan dilanjutkan di University of Southern California, Amerika Serikat hingga berhasil meraih gelar MBA pada tahun 1960 serta gelar doktor pada tahun 1963. Setelah kelulusannya tersebut, beliau merupakan polisi pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar profesor doktor. Sepulangnya dari Amerika Serikat, beliau menjabat sebagai kasih umum perangkat Wakil Kepala Direktur Akutreserse dan berturut-turut menjadi Direktur Kekaryaan Departemen Angkatan Kepolisian, anggota musyawarah, pembantu perencanaan nasional, anggota DPR-GR, dan Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera. Saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Bapak Awaluddin melakukan banyak hal penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia. Salah satunya yaitu didirikannya Pusat Produktivitas Nasional Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia dan membuat proyek-proyek pada karya untuk mengatasi pengamburan. Dari Jabatan Menteri Tenaga Kerja, Bapak Awaluddin ditarik kembali ke Kepolisian dan diangkat menjadi Deputi Urusan Khusus. Kemudian, beliau diminta untuk menyempurnakan administrasi sipil sewaktu menjabat Ketua Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 1971-1976. Dari urusan administratif ini, beliau ditugaskan untuk urusan diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat pada tahun 1976-1978. Awaluddin tidak pernah menolak tugas hingga suatu hari ia dipanggil pengelima ABRI untuk dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 September 1978. Sebagai Kapolri, beliau melakukan pembendahan institusi Polri mulai dari pembendahan internal Polri, peningkatan pelayanan masyarakat, menambah jumlah kekuatan dan personil, menjadikan polon sebagai ikon pencitraan pelayanan, meningkatkan peranan bayangkari Polri, pembendahan sistem pemendidikan Polri, pembendahan kompi berimob, membentuk siskamling, menekan angka kriminalitas, dan meningkatkan kesejahteraan angkota Polri.